Musik Gak usah pikirin namanya kita manusia pasti ada kekurangannya Apalagi kita punya anak yang harus biaya sekolah juga Dan sehari-hari itu ya bagaimana caranya kita menyukupi diri Dan dimana caranya juga kita bersyukur dengan suami yang kerja sendiri Ya dimana caranya untuk kita mencukupkan dengan gaji yang ada Apa yang ada ya kita nikmati Musik Setiap penghasilan apa yang kita dapat ya awalnya ya kita syukurin aja Sekiranya sesuatu kalau kita awalin dengan rasa terima kasih Bersyukur ya mau dapat hasilnya seberapa ya Kita berusaha untuk bisa mengelola dan bisa mencukupi dalam satu bulan itu Soalnya nyari kerjaan sekarang untuk tetap baik kita juga susah benar Karena posisi mungkin perusahaan-perusaha sekarang kan nyari yang lebih muda Terus ada ijasa Sedangkan saya kan gak ada ijasa Pengalaman banyak tapi gak ada apa gitu kan Gak ada yang bisa untuk diandalkan Keluarga itu yang paling penting Satu apapun itu keadaan kita Kalau kita bawa dengan bersyukur ya Kita nikmati berkat seadanya juga nikmat aja sih Karena keadaan kita masih banyak di luar sana yang mungkin lebih drop dari kita Tapi bagaimana kita syukuri sih Sebenarnya apapun yang kita gak ada gak mungkin kita umbar kayak orang lain ya Nikmati aja yang penting Gak mungkin Tuhan biarkan kita hidup kekurangan yang lebih Saya sempat ngalamin hal seperti itu Tapi saya yakin ketika Tuhan masih pencobaan Tuhan tidak melalui kekuatan saya Menurut-menurut saya gitu ya Saya gak punya minyak goreng Minyak goreng dan beras Untuk masak Itu masih Saya bilang sama Tuhan Saya nangis Waktu itu saya benar-benar nangis Saya ngeliat mama Saya itu uangnya Saya ada uang Tapi itu untuk beli obat mama Saya bilang saya harus nunggu suami saya pulau Saya baru bisa beli keperluan sehari-hari Saya bilang aduh Tuhan Tuhan gak mau Saya punya uang segini Tuhan Uang ini untuk beli obat mama Saya bilang begitu Saya lebih pentingin obat mama daripada perut saya gitu kan Tapi Di saat saya berseru sama Tuhan Tiba-tiba Ada seseorang Bapak-bapak datang ke rumah saya Dia bilang Ini rumahnya ibu bawa ya Iya pak Bapak dari mana Ini saya mau ngasih sembangko Di situ saya benar-benar nangis Tuhan tuh benar Wah luar biasa banget gitu Di saat kita benar-benar Udah ini Tuhan siapkan gitu loh Tanpa saya harus nunggu suami saya pulau malam Luar biasa Tolongan Tuhan Senang banget Bersyukur Alhamdulillah Senang banget tuh buahnya Saya sampai kongkir Jadi Alhamdulillah Sembako Apa lagi dengan Kemarin dengan Teman kabari bahwa Dari sini ada Membagiankan sembako gitu kan Sempat saya bertanya juga Apa mungkin bisa Karena kita kan beribadahnya Di gereja ini Itu gak apa-apa Dan satu sisi bersyukur sekali Maksudnya dapat Berkat rezeki yang Tuhan kasih lewat Orang-orang seiman Lewat-lewat sekitar kita Dan itu gak kebetulan Itu Tuhan yang mungkin Kirimkan itu berkat itu Tuhan juga yang kirimkan Orang-orang itu Yang untuk kasih tau kita Bahwa ada rezeki Ada berkat lewat ini Dan harus disyukurin Dan luar biasa Tuhan bisa kasih berkatnya Lewat siapapun itu Setelah sati kami mengucapkan Terima kasih kepada Bapak Ibu Yang sampai saat ini Masih terus Men-support program Peduli Sama Hingga kami dapat Membantu masyarakat Dan membutuhkan Dan bagi Bapak Ibu Yang ingin terus Men-support program Peduli Sama Dapat mengirimkannya Malah nomor rekening Di bawah ini Setelah sati kami Terima kasih Live a better life Gereja Impact Community Indonesia Mengadakan dua kali Ibadah on-site Yaitu pukul 9 pagi Dan 11 siang Waktu Indonesia Barat Di Hotel Santika Kelapa Gading Kedua ibadah disertai Ibadah anak Di lantai satu Hotel Santika Kelapa Gading Pastikan kehadiran Anda Bagi saudara yang rindu Dan punya kesempatan Memunjungi napatilas Rasul-rasul Dan sambil liburan Di Turki Kami mengadakan Life Changing Journey Tanggal 11 hingga 22 Desember 2022 Selama 12 hari Ketujuh jemaat Di Kitab Wahyu Tarsus tempat lahir Paulus Antioquia tempat Kekristenan pertama Disebut Antalia Tempat lahir Santa Claus Kappadocia Dan Gunung Salju Erkies Dengan biaya 1675 USD All in Tempat terbatas Info dan pendaftaran Scan QR Code Yang tertera di layar Atau kunjungi Bud Kanator Di Gereja Onsite Impact Community Indonesia Ikuti Ibadah Minggu Besok Pukul 10 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Dan live Instagram Yohanis Christianus Dan Henny Christianus Mari bergabung Dalam ibadah online Impact Community Indonesia Hari Sabtu depan Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Dan hari Minggu depan Jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Dan juga live Instagram Yohanis Christianus Dan Henny Christianus Setiap ibadah online Impact Community Indonesia Sudah tersedia Subtitle dalam Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Mandarin Anda dapat mengaktifkan Dengan klik tombol sisi Atau closed caption Pada layar Anda Impact Community Indonesia Memiliki Impact TV 24 jam sehari 7 hari seminggu Di Youtube Impact Community Indonesia Yang berisi firman Tuhan Ujian penyembahan Yang memberkati Dan program-program Yang menginspirasi Anda dapat mengikuti Impact TV Dengan subscribe Youtube Impact Community Indonesia Impact Community Indonesia Membuka ibadah Impact Kids Ibadah sekolah Minggu Secara online Setiap hari Minggu Jam 8 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Impact Community Indonesia Dan dilanjutkan Kelas-kelas Melalui aplikasi Zoom Bagi bapak dan ibu Yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun Bisa mengajak mereka Untuk mengikuti Impact Kids Agar anak-anak kita Dapat bertumbuh Dalam pengenalan Akan Tuhan Bagi Anda yang rindu Untuk dibaptis Anda dapat Mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR Code Yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami Di 0811 9777 745 Bagi Anda yang ingin Dilayani pemberkatan nikah Serta bimbingan pranikah Di gereja Impact Community Indonesia Anda dapat Mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR Yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami Di 0811 9777 745 Minutes with God Setiap minggu Jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus Dan Yohanes Christianus Serta Facebook Henny Christianus Official Mari bergabung Dalam doa kesembuhan Dan perlindungan Tuhan Setiap selasa Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus Dan Yohanes Christianus Mari bergabung Dalam 16 Minute Worship Setiap Rabu Jam 8 malam Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus Dan Yohanes Christianus Serta Facebook Henny Christianus Official Khusus kaum wanita Impact Community Indonesia Akan mengadakan Impact Women Ibadah khusus Untuk kaum wanita Di Youtube Henny Christianus Setiap Kamis Minggu pertama Dan Minggu ketiga Jam 6 sore Waktu Indonesia Barat Bagi semua anak muda Nantikan Ibadah Yud Setiap Jumat Pukul 7 malam Waktu Indonesia Barat Di channel Youtube Henny Christianus Bagi Anda yang ingin tahu Lebih banyak Tentang firman Tuhan Dapat bergabung Dalam Bible Study Impact Community Indonesia Melalui virtual Setiap 2 minggu sekali Pada hari Sabtu Pukul 9 pagi Waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini gratis Dan dapat dilakukan Dengan mengisi form registrasi Melalui scan QR code Atau dapat menghubungi nomor Yang tertera di layar Anda Saksikan Menabur Cinta Untuk Indonesia Setiap Sabtu Jam 11 Waktu Indonesia Barat Di Youtube Tangan Pengharapan Ikuti Daily Devotion Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Jam 6 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Henny Christianus Serta pukul 7 pagi Waktu Indonesia Barat Di Youtube Yohanes Christianus Impact Community Indonesia Memiliki sebuah komunitas Untuk kita bertumbuh bersama Bagi Bapak Ibu Saudara Yang ingin bergabung Di Komsel Impact Community Indonesia Dapat mengisi link form Pendaftaran di bawah ini Saudara dapat mengirimkan Permohonan pelayanan doa Dan konseling Atau jika Anda Memiliki doa yang terjawab Serta kesaksian Atas jawaban doa Anda Melalui google form Whatsapp Atau email Impactcommunity.id At gmail.com Bagi Anda yang rindu Menjadi jemat Impact Community Indonesia Dapat mengisi google form Atau scan QR Code Di layar Anda Bagi saudara-saudara Yang diberkati Impact Community Indonesia Dan ingin memberikan Persembahan atau donasi Dapat disalurkan Ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia Dan yayasan tangan pengharapan Serta QR Code BCA Mobile GoPay Ovo Dana Shopee Dan link aja Temukan dan ikuti Media sosial kami Di Youtube Dan Instagram Impact Community Indonesia Tangan pengharapan Memproduksi merchandise Positive by YTP Dan batik tangan pengharapan Untuk menolong Pendidikan anak-anak Pedalaman Indonesia Pembelian dapat dilakukan Di online store Tangan pengharapan Di Tokopedia Shopee Dan Whatsapp Merchandise tangan pengharapan Di 0813 11005568 Promo akhir bulan September hemat Hanya dengan transaksi Pembelian minimal Rp375.000 Kamu bisa mendapatkan Free buku Live a Better Life By Henny Christianus Promo buku ini Tersedia mulai tanggal 25 hingga 30 September 2022 Dan promo ini Berlaku di semua Pembelian via Shopee Tokopedia Dan Whatsapp Dengan Share dan ketentuan Berlaku Untuk informasi Selengkapnya Silahkan hubungi kami Dengan cara Scan Barcode Toko Kami Halo Shalom Salam damai sejahtera Bagi kita semua Apa kabarnya Senang sekali Kami bisa kembali Melayani Anda Dalam ibadah online Bersama Gereja Impact Community Indonesia Bagi Anda yang baru Bergabung dalam Youtube channel kami Boleh menuliskan di kolom chat Dari mana Anda berasal Bagi Anda yang membutuhkan Subtator Tersedia subtator dalam Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan juga bahasa Mandarin Jangan lupa bantu kami Share link ibadah hari ini Supaya lebih banyak orang lagi Yang diberkati Bagi Anda yang berdomisili Di Jakarta Dan sekitarnya Kami mengundang Bapak Ibu Bersama kalian untuk bergabung Bersama kami Dalam ibadah Tatap muka On-site Saat ini Gereja Impact Community Indonesia Sudah memulai Ibadah on-site Sejak bulan lalu Di Kelapa Gading Di Santika Hotel Mahaka Square Di ibadah Jam 9 pagi Dan jam 11 pagi Bagi Anda yang Menginginkan informasi Lebih lanjut Dapat menghubungi Call center kami Di nomor layar kaca Anda Bagi Bapak Ibu Yang belum tergabung Dalam komunitas Kami mengundang Anda Untuk bergabung Dalam Impact Families Bersama Impact Community Indonesia Di mana Komsel ini Diadakan melalui Aplikasi Zoom Anda bisa tergabung Dari mana saja Dengan mendaftarkan diri Dengan men-scan QR Code Dan juga menghubungi Call center kami Di layar kaca Anda Mari bertumbuh Bersama-sama Dan berkenalan Dengan sahabat-sahabat Dalam Kristus Yang tinggal Di seluruh pelosok Indonesia Maupun bahkan Di luar Indonesia Setelus hati Mencukkan terima kasih Buat taburannya Bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan Hingga sampai dengan hari ini Kami bisa terus Menolong anak-anak Ada 6.100 Anak-anak pedalaman Di seluruh pelosok Indonesia Yang mendapatkan Makanan bergisi Dan juga pendidikan berkualitas Dari Yayasan Tangan Pengharapan Dan juga lewat Program Peduli Sesama Kami terus menolong Masyarakat yang membutuhkan Di masa pandemi Berkat taburan Orang-orang baik Seperti Anda Bagi Anda yang ingin Menabur bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan Anda tahu Anda dapat membeli merchandise Yaitu Positif Baye TP Seperti saya kenakan hari ini Don't worry Dan juga ada Produk Batik Tangan Pengharapan Yang Anda bisa lihat Di Tokopedia Maupun Shopee Dengan kata kunci Tangan Pengharapan Pemesanan juga dapat dilakukan Melalui order WhatsApp Di nomor call center Yang tersedia Di layar kaca Anda Anda tahu Bahwa seluruh keuntungan Dari penjualan merchandise Batik Tangan Pengharapan Maupun Positif Baye TP Semuanya untuk mendukung Program pemberian makanan bergisi Dan pendidikan Bagi anak-anak di Indonesia Sebentar sebelum kita Memulai ibadah Kita akan menyaksikan Bersama-sama video Perjuangan guru-guru Pedalaman Tangan Pengharapan Dalam mengentaskan Kebodohan dan kemiskinan Bagi masyarakat Di seluruh pelosok tanah air Selamat beribadah Perkenalkan Nama saya Koren Hartini Siregar Saya berasal dari Kota Pematang Siantar Sumatera Utara Saat ini Saya bertugas Di FLC Neniari Neniari ini Terletak di Daerah Pegunungan Taniwel Untuk sampai di Neniari Kalau dari Kota Ambon Kita harus Menyebrang feri dulu Ke Pulau Seram Nah karena Pulau Seram ini Terletak di Utaranya Pulau Ambon Sampai di Pulau Seram Di Pelabuhan Wai Pirit namanya Nanti kita akan Menempuh perjalanan Dengan mobil Kurang lebih Tiga jam Sampai di Kecamatan Taniwel Dari Kecamatan Taniwel ini Nanti kita Naik angkot lagi Kurang lebih Satu jam Sampai ke Desa Rumah Soal Itu tempat pemberhentian Terakhir Untuk Kendaraan Baik motor Dan mobil Setelah dari Desa Rumah Soal ini Kita harus Berjalan kaki Untuk sampai Ke Desa Neniari Karena Memang Aksesnya itu Tidak bisa dimasuki oleh Motor dan kendaraan Umum lainnya Di sepanjang perjalanan Nanti kita akan Melewati Mata-mata air Yang kita bisa konsumsi Juga saat kita Haus Dan juga yang paling Melelahkan itu Kalau Kita berjalan Di jalanan yang menanjak Kalau sudah ketemu Dengan jalanan yang menanjak Itu saya memang Minta ampun ya Setiap lima langkah Harus berhenti Beristirahat Naik lagi Lima langkah Berhenti beristirahat Kayak gitu terus Sangat melelahkan sih Tapi kalau mau bilang Lelah juga Saya rasanya malu ya Karena Sepanjang perjalanan Biasanya saya Hanya bawa diri aja Tidak bawa beban yang lain Sementara Kalau masyarakat Di sini Mereka itu Jalan kaki Sepuluh kilometer itu Juga membawa Pikulan Mama-mama Bawa Jinjing di Apa Di atas kepala Dan bapak-bapak itu Biasanya pikul Barang-barang Dan barang-barangnya itu Bisa sampai Lima puluh kilo Dan Mereka bisa Luar biasa sekali Masih ada tempat yang Seperti ini Saya pikir Awalnya Masa sih di Indonesia Masih ada Jalan kaki Sementara di kota saya Semuanya sudah Pakai kendaraan umum Malah ada yang Aplikasi Kemajuan jamannya Tapi Timpang banget Kalau di sini Kita hanya benar-benar Harus mengandalkan Kaki untuk sampai Dan Badan pundak kita Untuk membawa Barang-barang kita Luar biasa Masyarakat di sini Berjalan kaki Melewati hutan Lembah Dan sungai Tak menyurutkan Semangat Korin Untuk bisa mengajar Anak-anak di desa Neniari Mari terus dukung kami Untuk bisa menolong Mereka yang jauh Dari jangkauan Untuk bisa mendapatkan Pendidikan yang layak Bersama Kita menabur cinta Untuk Indonesia Haleluya Biar segala bernapas Muji namamu Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Thank you Jesus Terima sukacita surga Itulah kekuatan Itulah kekuatan bagi jauh Ku dapat rasakan kasihnya Haleluya Haleluya Kau ada dalam hatiku Tak akan patah semangatku Tak akan hilang kekuatan ku Haleluya Ku mau bersorak bagimu Suka cinta surga Suka cinta surga Suka cinta surga Berduhiku 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 setiap Habi Tuhan Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badai Yang bergelora Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Tak akan badai Yang bergelora Haleluya Kau ada dalam hatiku Tak akan patah semangatku Tak akan hilang kekuatan ku Haleluya Ku mau bersorak bagimu Suka cinta surga Suka cinta surga Berduhiku Habi percaya Tuhan Hei Haleluya Kau ada dalam hatiku Tak akan patah semangatku Tak akan hilang kekuatan ku Haleluya Ku mau bersorak bagimu Suka cinta surga Suka cinta surga Berduhiku Suka cinta surga 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 Haleluya Terima kasih, Jesus Terima kasih, Jesus Ya sekalian bernafas, Tuhan Muji perbuatanmu yang ajaib Kau Alpha dan Omega Kau tetap Allah kami Kau tetap Tuhan kami Kau harapan kami Bersumber kehidupan bagi setiap kami Thank you, Jesus Betapa dasar engkau Tuhan Pencipta segala yang ada Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang setiamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembah engkau Hanya engkau Alah di hidupku Amin Tidak ada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya engkau Tuhan Selamanya engkau tetap Allah Selamanya engkau Tuhan Terima kasih Tidak 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 terima kasih Allah. Eh tiga dua, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Dengar baik, ketika Anda punya sosial media dan Anda punya follower yang banyak, kecil maupun besar, pokoknya punya follower aja, dengar baik Anda punya tanggung jawab jadi terang. Pastikan postingan Anda menginspirasi, membuat orang diberkati, dibangun, berpikir lebih baik, meneladani hidup yang baik, yang Anda cerminkan. Saya enggak larang Anda minum wine, saya tidak larang Anda minum bir, tapi jangan mabuk-mabukan, saya pernah kotba tentang minum boleh, mabuk jangan. Saya ajarin anak-anak muda, kamu kalau sampai minum dan mabuk, berarti kamu enggak bisa minum. Jangan minum. Minum itu tujuannya apa, harus ngerti. Anggur itu untuk kesehatan. Rasul Paulus mengajarkan minum anggur sedikit untuk pencernaan terganggu dan ketika badan sedang lemah, bahasa Chinese-nya siapo. Kita masak pakai wine, arak. Nah, itu bukan buat mabuk-mabukan, kalau udah sampai mabuk itu dosa. Nah, orang enggak ngerti, minum, minum, minum. Saya mau bilang gini, saya tidak larang Anda minum. Tapi ketika Anda posting, apalagi Anda seorang pemimpin, Anda seorang hamba Tuhan, Anda posting di sosial media, anggaplah ini bir di tangan Anda, cheers. Kelihatannya cool, gaul. Saya kasih tahu, yang follow Anda sedang Anda kasih tahu gini, minum-minum yuk. Kalau Anda cukup dewasa, bisa membatasi diri, oke minum enggak boleh sampai mabuk, minum sedikit untuk kesehatan, just for courtesy, tamu kita minum bir, kita ladenin misalnya gitu. Ah, sekedar mau coba-coba. Tapi bagaimana dengan follower yang enggak cukup dewasa, rohani untuk mengerti itu. Kita jadi batu sandungan, bisa paham? Lalu orang mulai bilang, orang Kristen kok minum-minum bir? Orang Kristen kok minum wine? Oh, itu yang disebut Rasul Paulus, bukan keberatan hati nuranimu, tapi keberatan hati nurani orang lain. Kok kita mesti peduli? Kita harus peduli. Karena hidup kita harus jadi terang. Contoh, saya enggak larang Anda pakai baju seksi. Seriously, I don't mind. Kalau Anda berbodi bagus dan Anda mau bilang gini, rugi gue udah nge-gym, udah ngangkat besi, udah diet, enggak dipamerin. Silahkan, go ahead. Tapi let me ask you, itu jadi berkat enggak? Karena yang saya tahu di social media, semakin seksi, makin banyak followernya. Tuh, Bapak juga ikut beberapa ya. Oh, ngaku dia. It's okay. Seriously, saya sebagai perempuan aja senang melihat cewek seksi. Apalagi laki-laki. Tapi masalahnya gini, jadi berkat enggak? Kalau enggak jadi berkat, malah membuat sense of sexual arousement, jadi kayak membangkitkan gairah, laki-laki jomblo. Kemudian foto Anda dipasang, maaf, di kloset, dipakai untuk, maaf, oh nani. That's not good. Jadi masalah soal kebebasan, dan kemudian tanggung jawab untuk jadi terang, ini hanya pertimbangan hati nurani. Is it okay to do this? Zaman sekarang ini semua serba pamer soal merek misalnya. Ingat ya, saya pernah khotbah tentang hidup kita tidak ditentukan oleh label-label dunia. Saya tidak akan pamer-pamer tas mahal yang saya punya. Kata firman Tuhan, hendaklah seorang hamba Tuhan itu hidup berpadan dengan panggilannya. Saya punya enggak tas mahal? Punya lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena keluarga saya mampu. Mama saya kasih, koko saya kasih, mama angkat saya kasih. Saya cuma ngomong, ah mau cari tas pinggang, langsung dibeliin. Saya mau kasih tau gini, saya punya apapun saya enggak pernah pamer. Makanya orang bilang gini, ah Bu Henimo pendeta sederhana yang dipakai jualannya. Enggak apa-apa. Kecuali yang saya pakai sekarang ya guys. Ini tidak dijual. Makanya saya suka on-site, kenapa? Yeay, baju gue udah banyak di lemari yang enggak pernah dipakai. Kalau tapping disudia diwajibkan pakai kaos tangan pengharapan dan batik tangan pengharapan. Bukannya saya enggak suka, cuma kesian baju-baju saya gitu, enggak dipakai. Kita boleh hidup sesuka hati kita. Tapi selalu bertanya, jadi berkat enggak? Kalau saya akhir-akhirnya masuk ke Instagram yang suka koreksi hamba-hamba Tuhan bermewa-mewa itu, yang sampai labelnya apa, harganya berapa disebut-sebut, saya enggak mau. Ngapain? It's not funny, enggak jadi berkat. Bisa paham ya yang saya jelaskan? Jadi, hal yang penting waktu kita mau jaga hati nurani kita muri adalah, yuk, hidup tuh jadi saksi. Sehingga, kita selalu mempertimbangkan keberatan hati nurani, bukan cuma kita, tapi orang lain. Kalau bertengkar, jangan di depan anak, jangan di depan orang. Masa rumah tangga enggak ada konflik? Boong! Tapi kalau bertengkar, jangan dibesar-besarkan. Kenapa kita harus mengendalikan emosi, supaya kita enggak jadi patuh sandungan? Anda tahu dong, di airport, di jalan, banyak orang-orang yang bikin kita darat tinggi. Tapi saya selalu bilang, tenang, hati-hati, kamu hamba Tuhan, jangan sampai nama Tuhan, dipermalukan. Kita harus jaga. Kemarin kami antar anak-anak sekolah, suami saya dan mama saya, ngantri di line yang, untuk prioritas kebutuhan khusus. Nah, suami saya gandeng mama saya, karena mami saya habis operasi lutut, jalannya lama. Jadi, suami saya jelasin ke orangnya, maaf suami saya, mami saya enggak bisa berdiri lama, apakah boleh ikut jalur khusus? Oke, orangnya kasih. Nah, anak-anak saya, yang kembar ikut suami saya, karena kan anak kecil. Nah, terus suami saya bilang gini, ayo Hen, ikut aja, biar bareng, biar cepat. Saya bilang, enggak, saya di sini aja. Kan kamu udah nganterin mama, saya di jalur ini aja. Karena jalur itu, jalur ekonomi, saya enggak naik bisnis kelas guys. Jalur ekonomi, saya duduk kursi belakang, jadi saya ngantri. Suami saya bilang, enggak apa-apa, orangnya izinin. Saya bilang, kan udah ada kamu sama anak-anak, udah rame banget tuh, berempat. Enggak apa-apa, saya di sini aja. Suami saya liatin saya, ayo. Bukan enggak taat suami ya, tapi saya taat aturan. Saya enggak bisa gitu, kalau yang kayak gitu-gitu, aji mumpung, langgar-langgar gitu. Kayak hati norani saya, enggak enak gitu loh. Kalau, gini, ketika kita ingin jadi saksi, jangan-jangan ada di antara antrian penumpang, itu kenal saya. So, ngetop lo, enggak. kalau-kalau. Karena gini, sebagai pengikut Kristus, kita tuh punya kewajiban, hidup mencerminkan Kristus. Kata Kristen, itu diambil dari bahasa aslinya, Kristos. Yang artinya, the image of Christ. Ketika Anda bilang, saya Kristen, Anda lagi kasih tau orang, saya seperti Yesus. Saya imitasi dari Yesus. 2 Korintus 3, ayat 2 bilang gini, kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita adalah suratan yang terbuka, yang dapat dibaca semua orang. Integritas yang lahir dari hati nurani yang murni, akan mendesah kita terus, untuk memberi teladan. Menjadi saksi kebenaran. Meskipun, kita punya peluang, yang lebih menguntungkan, atau jalan yang lebih mempermudah. Anda ngerti ya, waktu saya antri, itu gak menyenangkan. Kalau Anda, penumpang ekonomi, Anda nunggu lama. Orang masuk, belum yang tante-tante jalannya, misalnya, dia bisnis kelas, ekonomi lebih lama lagi nunggunya. Tapi saya tahu, kalau saya ikut mama saya, saya dapat jalur cepat. Tapi itu gak berintegritas, karena sudah ada menantu yang baik, yang ganteng, yang ganteng dia. Kalau cucu masih kecil, oke masih ikut. Saya kan sehat, jadi saya ngantri. Terlalu banyak kita yang lihat, ini jalan yang menjadi peluang, untuk kita lebih cepat, lebih mudah. Set-set duit. Ada beberapa aturan, yang tidak tertulis. Tidak tersurat, tapi tersirat, kita disuruh bayar. Nah itulah yang cerita, bisa paham ya. Kita gak mau nyogok, pun disuruh bayar. Jadi itu sudah sebuah, aturan yang tersirat, bukan tersurat. Integritas, yang lahir dari hati nurani yang murni, akan menahan kita, untuk tidak melakukan, apa yang tidak benar. Jadi kalau kita punya, hati nurani yang murni, kita tuh akan ditahan. Jangan, jangan, itu gak benar. Meskipun gak ada yang dengar. Tidak melakukan, apa yang jahat, meski gak ada yang lihat. Tapi hati nurani tuh, kayak menahan kita. Jangan. Ketika kita tidak berintegritas, dan kita menjadi batu sandungan, yang melukai, hati nurani orang-orang, yang lemah, kata firman Tuhan. Dikatakan tadi, pada hakikatnya, kita telah berdosa kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus juga telah mati, buat mereka. Yesus mati, bukan cuma buat kita, tapi buat mereka. Jangan sampai, mereka yang baru kenal Tuhan, jadi tersandung, gara-gara hidup kita. Kadang-kadang, ada beberapa orang tuh, yang bikin kita kehilangan, kesabaran, dan kita pengen marah. Anda percaya saya galak gak? Percaya, karena kotbanya marah-marah. Tapi aslinya dalam kehidupan, waktu saya ngadepin orang, saya lebih sabar. Karena apa? Mau marah, pikir cara yang lebih baik. Kenapa? Kalau sampai saya salah kata, saya akan jadi batu sandungan buat mereka. Buhe nih, cuma bisa kotba doang, aslinya gak ada kasih. Kalau Anda mau tahu aslinya saya, tanya staff saya aja, saya bisa marah. Tapi saya tidak akan merendahkan mereka. Saya jaga banget kata-kata, supaya orang tuh gak terluka, sampai kita jadi batu sandungan buat mereka. Kita cukup kasih tahu, mereka salah. Selesai. 1 Korintus 8, ayat 9. Baca sama-sama yuk. Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini, jangan menjadi batu sandungan, bagi mereka yang lemah. Di sekitar kita banyak orang lemah. Jangan sampai, kita membuat mereka jadi batu sandungan. Ayat 10. Karena apabila orang, melihat engkau, yang mempunyai pengetahuan, tanda petik, sedang duduk makan dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu, dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya, Kristus telah mati, menjadi binasa, karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian, berdosa, terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya, berdosa terhadap Kristus. Dengar? Jangan berdebat paradigma. Jangan mencemoh orang lain, yang punya prinsip berbeda. Kita punya teman-teman orang Kristen, yang gak makan maaf daging babi. Kita yang penggemar daging babi, ngetawain. Belum tobat dia. Belum lahir baru dia. Paradigma lama. Kok gak makan babi? Gak tahu. Itu sorga. Katanya gitu. Kolesterol bos. Dengar baik. Kita gak perlu berdebat paradigma. Menurut saya, kebenaran itu seperti ini. Harusnya kita begini. Gak usah. Kalau paradigma kita, bukannya membangun, malah jadi batu sandungan buat orang. Itu orangnya bukan kebenaran. Itu kebenaran diri sendiri. Mari kita hidup jadi saksi, supaya integritas tetap ada dalam hati. Amen. Saya mau akhiri dengan ini. Waktu kita tuh lahir baru. Waktu kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taukah anda, bahwa hal pertama yang roh kudus kerjakan dalam hidup kita, adalah memperbarui hati kita. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus. Satu lagi, Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu, hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Mari kita datang sama Tuhan, setelah ini kita akan berdoa. Mari minta sama Tuhan gini, Tuhan kasih saya hati yang baru, supaya saya belajar hidup lagi dipimpin oleh rohmu. Karena mungkin, karena kecemaran-kecemaran dunia, karena kita ikut prinsip-prinsip dunia, kita mulai gak jaga hati kita, kita izinkan hati kita, nurani kita dicemari oleh dosa, ketidaktaatan, penolakan pimpinan hati nurani. Yang seringkali dengan suara yang begitu lembut, mengingatkan kita, hati kita sudah cemar. Sehingga hidup kita pun sudah gak peka lagi sama tuntunan Tuhan. Cinta uang yang membuat kita merasa hidup begitu sulit, padahal sebenarnya Tuhan setia menyertai kita. Mari yang kita bersihkan itu hati kita dulu. Buat Tuhan memberkati kita itu gampang. Tapi sebenarnya yang Tuhan sedang ingin kerjakan adalah gini, kita sadar bahwa uang bukan segalanya, tapi Tuhan lah segalanya. Amen. Mari minta hati kita dibersihkan Tuhan. Saya akhiri, bagaimana kita menjaga integritas dalam hati, jaga hati nurani kita tetap murni, belajar taat, mari sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, belajarlah hidup jadi saksi, supaya hati nurani kita selalu bersih. Amen. Mari kita doa. Bapak di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami berdoa, agar Tuhan terus menolong kami, supaya kami belajar hidup dengan hati nurani yang murni Tuhan. Tuhan baharui hati kami. Mari cemaat Tuhan, taruh tangan-Mu di dada. Satu tangan menghadap Allah. Katakan Bapak, sucikan hatiku, kuduskan aku, layakan aku, baharui hatiku, biar kiranya rohmu, berdiam dalam batinku, sucikan Tuhan hati nuraniku, supaya aku senantiasa peka dengan pimpinan rohmu. Terima kasih Tuhan, baharui hati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, yang on-site maupun yang online. Kami berdoa, Tuhan menjama setiap hati yang rindu untuk Tuhan pulihkan. Kami mau belajar hidup jadi saksi, kami mau belajar untuk menjaga hati nurani besi, supaya integritas boleh lahir lewat hidup kami. Kami jadi orang-orang yang tetap melakukan apa yang benar, meskipun tidak terdengar. Kami menjauhi apa yang jahat, mesti tidak ada yang lihat. Kami tidak berbuat curang, meskipun tidak diketahui orang. Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu ini. Sungguh-sungguh tertanan dalam hati kami. Berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. Saya percaya kita semua sudah berkati firman Tuhan. Saya berkati Henny Christianus, yang berdirenungan dan dilakukan, pasti kita tidak pernah sama lagi. Dalam kesempatan ini, kami ingin memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam Ibadah Impact Komite Indonesia, hari Minggu besok, tanggal 17 September, jam 10 pagi, waktu 9 barat. Persuasif akan dilayani oleh Bobby Bebian. Ibadah besok, pasti kita akan diberkati. Mari bergabung juga dalam Ibadah Impact Komite Indonesia, hari Sabtu depan, tanggal 24 September, jam 6 sore, waktu 9 barat. Dan hari Minggu depan, tanggal 25 September, jam 10 pagi, waktu 9 barat. Persuasif akan dilayani oleh Elvis Ferdinand. akan diadakan kembali baptisan air, pada hari Jumat besok, tanggal 31 September, jam 5 sore, di Kalabang Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang rindu dibaptis, dan Anda belum dibaptis, seperti yang Yesus lakukan, Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda, dengan scan QR code, yang ada layar kaca, atau benggui kami. Pasti admin kami akan segera merespon saudara. Bagi saudara yang ingin bertumbuh, di dalam komunitas rohani, Anda belum ikut Komsal, AMI punya ibadah Impact Family, di mana fellowship keluarga rohani ini, diadakan 2 minggu sekali, melalui aplikasi Zoom. Jadi Anda bisa mengikuti, dari berbagai kota, dan bahkan negara yang berbeda, untuk kita terhubung bersama-sama, dalam komunitas yang sehat. Bagi Anda yang rindu, ikut Komsal, Impact Komunitas Indonesia, Anda bisa mendaftarkan diri Anda, dengan scan QR code, atau menghubungi kami. Bagi saudara yang tinggal di Jakarta, dan sekitarnya, atau Anda sedang mampir, sedang ada di kota Jakarta, di hari minggu, kami mengundang saudara untuk hadir, dalam ibadah, on-site Impact Komunitas Indonesia, setiap hari minggu, jam 9 pagi, dan jam 11 pagi, dan jam 11 pagi, di Hotel Santika, Kelapa Gading, for more info, Anda bisa menghubungi kami, kami tunggu kehadiran saudara. Bagi saudara yang diberkati, dalam ibadah Impact Komunitas Indonesia, dan saudara ingin memberikan, persembahan, perpuluhan, ataupun donasi, Anda beri kesempatan, untuk menyalurkan bantuan, ataupun juga persembahan Bapak Ibu, pada nomor kening, yang ada di Larkaca. Kami berterima kasih, atau support dan dukungan Bapak Ibu, karena melalui bantuan saudara, di mana kita bisa terus menguatkan mereka, yang sedang dalam keadaan berkekurangan. Kita juga bisa terus, menjalankan ibadah ini, dari minggu demi minggu, dan bahkan juga tengah minggu, sehingga lebih banyak lagi, orang mengalami lawatan Tuhan, dan mereka dimuridkan, menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh, kami berdoa, yang sudah tabur, Tuhan kembalikan berlipat, kali ganda. Mari kita satukan hati kita, untuk berdoa, bersama-sama. Bapak Ibu, terima kasih buat ibadah, impact komunitas Indonesia, di mana hari ini, kami boleh bersama-sama, mengikutinya, biarlah Tuhan juga boleh, menolong setiap umatmu, yang dalam keadaan, kurang sehat hari ini. Amba berdoa, biar kau boleh sembuhkan mereka. Ambil perintahkan segala sakit, penyakit pergi dan keluar, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Saat ini kuasa, mujizat kesemuan, boleh mengalir, bagi umatmu, yang dalam kondisi sakit. Sehingga mereka, yang fisiknya lemah, menjadi pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit ini, tidak mendatangkan bahaya. Baik diri umatmu, maupun orang lain, dan penyakit ini, akan mendatangkan kemuliaan, bagi nama Tuhan. Ambil berdoa, buat umatmu yang, saat ini juga sedang berkekurangan, biar Tuhan cukupkah, segala kebutuhan mereka, biar Tuhan penuhi, kekainan kemuliaanmu. Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih, Engkau adalah Bapak, penyedia, dalam kehidupan umatmu. Itu sebabnya Tuhan, jangan tahan kebaikanmu untuk mereka. Ambil juga berdoa, buat umatmu yang sedang, dalam keadaan, hubungannya kurang baik, dengan keluarga ataupun teman, saat ini juga hati mereka dipulihkan, sehingga terus bisa mendoakan, bisa terus mengampuni, bisa terus memberkati, sehingga hubungan mereka, yang retak bisa dipulihkan, kembali di dalam, nama Tuhan Yesus, berikan hikmat dan nyaman keluar, dan jaman juga, orang yang berselisih pendapat, dengan mereka. Tuhan nama berdoa, biar setiap umatmu yang sedang, mengalami tekanan, bergumulan, sedang teraniaya, biarlah Tuhan, boleh menghibur, menguatkan, dan memberikan jalan keluar, serta meluputkan mereka, dari tangan orang-orang, yang berniat jahat. Hamba juga berdoa, buat bangsa Indonesia, agar Tuhan melindungi negara ini, dari pemaparan, COVID-19, serta juga, teroris, yang hendak menghancurkan, negara kami, bikin kaca balau, bahkan juga, pererahan narkoba, korupsi, Tuhan hindari, mereka yang, niat untuk merusak negara ini. Bahkan juga Hamba berdoa, biar Tuhan gagalkan, setiap rencana, rencana teroris, sehingga ibadah, demi ibadah, boleh berlangsung dengan baik, dan kami, setiap umat Indonesia, bisa saling mengasih, satu dengan lain. Hamba berdoa, buat pemerintah bangsa kami, agar menjalankan roda, pemerintah dengan takut dan gentar, dan diberikan hikmat, untuk mereka bisa, terus membuat, politik makin stabil, ekonomi makin kuat, dan juga Indonesia bisa, ditolong Tuhan, untuk tidak, sampai, menghadapi krisis. Hamba juga berdoa, buat setiap umatmu, sudah memberi persembahan, perpuluhan, maupun juga donasi, kembalikan setiap, benih yang mereka tabur, Tuhan, kami lihat Tuhan, yang tidak pernah berhutang. Maksudnya, engkau boleh memberkati, usaha mereka semakin lancar, karena mereka makin meningkat, rumah tangga mereka, makin harmonis, anak-anak mereka, takut akan Tuhan, bahkan juga, berhasil dalam studi mereka, dan juga cita-cita mereka, jadi kenyataan, Hamba juga berdoa, biar setiap umatmu, dimana mereka boleh, menjadi saksi, menjadi terang, jadi garam duit, jadi berkat, dimanapun mereka berada. Mari kita, tangan kita, berkat daripada Tuhan, kira-kira Tuhan, memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas darahmu, ke kanan-kiri, mengangkat karamu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil, dan studimu, tidak ada yang gagal, dan setiap perencanaanmu, ada campur tangan Tuhan, yang menyertainya, dan kirinya berkat, yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi, yang tercurah melibat-libat dalam hidupmu, sehingga hidupmu, bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat, bagi banyak orang, dan juga hamba berdoa, biar Tuhan menghalaukan, kau di segala malapetak, sakit penyakit, marah bahaya, COVID-19, bahkan tangan-tangan orang, berjahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba matraikan, dan firman kasih karuniamu, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan, Amen. Terima kasih sudah mengikuti, Ibadah Impact Committee Indonesia, Weekend Service, jangan lupa untuk mengikuti ibadah online, besok jam 10, dan bagi sore tinggal di Jakarta dan sekitarnya, untuk Anda bisa hadir bersama-sama dengan kami, di Ibadah Onset, tatap muka, sehingga kita bisa berjumpa, bersama-sama dan menerima lawatan Tuhan, dan juga firman Tuhan. Tuhan Yesus, mengasih kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Haleluya, kumah bersorak bagimu, Amin. Suka cinta surga yang tak perluhiku, Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, Haleluya, Ku mau bersorak bagimu Suka cita surga nyata Peduhiku Tau nyata bagi kami Suka cita surga nyata Suka cita surga nyata Suka cita surga nyata Peduhiku Oh yeah Oh yeah Hey Hey